Halo Barakatuh, jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman, Channel D merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait perkiraan nama guru lulus passing grade hasil pemetaan instansi daerah Permapil mengisi penempatan kota P3K di daerah ini Tapi tentunya kami berikan sedikit catatan bahwa ini masih perkiraan, masih bisa direvisi Dan ini masih dalam bentuk filement, belum resmi sebenarnya Bapak Ibu ya Ini bisa jadi pedoman Bapak Ibu dan mudah-mudahan saja ada kesesuaian nantinya Nah oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja tuduh poin ke informasinya Jadi disini Bapak Ibu bisa perhatikan sedikit terkait data sementara Nah jadi ini adalah data sementara terkait beberapa pemda yang formasinya lebih besar daripada peserta lulus PG Jadi mulai dari instansi Kabupaten Jepara, Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Prebes, Kabupaten Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Tegal, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Blitar Jadi Bapak Ibu perlu pahami bahwasannya kalau misalkan kota formasi itu lebih besar daripada peserta lulus PG Itu berpotensi akan menempatkan banyak guru lolos PG-nya nantinya di P3K 2022 Kita ambil contoh saja Kabupaten Jepara Bapak Ibu ya Nah disini total formasi 2022-nya itu adalah 1.400 Sedangkan usulan formasi 550 Sedangkan peserta lulus PG-nya yang menjadi sasaran penempatan adalah 405 Jadi kalau kita lihat total formasi itu lebih banyak dari jumlah peserta lulus PG Nah kalau kondisinya seperti ini berarti sehat Bapak Ibu ya ini aman Ini masuk dalam zona aman karena total formasi lebih banyak daripada peserta lulus PG Ini berpotensi untuk penempatan nantinya diseleksi P3K tahun 2022 Seperti itu Bapak Ibu ya Nah jadi kalau daerah Bapak Ibu masuk di kategori formasi lebih besar dari peserta lulus PG Maka itu masuk dalam zona yang aman sih sebenarnya Bapak Ibu ya Yang penting tidak ada istilahnya mapel yang berlebih Oke kita lanjut lagi sedikit Bapak Ibu ya Nah disini Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa ini adalah salah satu contoh screenshot aplikasi Bapak Ibu ya Aplikasi pemetaan guru P3K Jadi disini ada beberapa menu yang pertama itu ditempatkan di satmingkal Dalam instansi ditawarkan keluar instansi ya Tidak bisa belum dapat ditempatkan Ini adalah empat menu nantinya yang akan diisi oleh hasil pemetaan pelamar P3K guru Terutama yang prioritas satu Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu masuk ditempatkan di satuan satmingkal Karena secara otomatis Bapak Ibu akan lolos menjadi ASN Kalau Bapak Ibu ditawarkan keluar instansi berarti bisa jadi Bapak Ibu ditawarkan keluar daerah Kan seperti itu ya Atau dalam instansi berarti itu dalam wilayah domisili Sebenarnya beda sekolah saja Bapak Ibu Guru sekalian ya Oke kita lanjut lagi Nah disini terkait dengan mekanisme seleksi guru ASN tahun 2022 Itu ini file resminya Bapak Ibu guru ya Berdasarkan formasi yang tersedia di daerah Itu penempatan untuk lolos passing grade Kemudian setelah penempatan untuk lolos passing grade Dan masih tersedia formasi Nanti akan ada seleksi kesesuaian Atau seleksi verifikasi untuk peserta THK 2 Dan guru honoran negeri masa kerja 3 tahun ke atas Senterdata di Dapodik ya Dan jika masih tersedia formasi Akan dilaksanakan seleksi tes cat UNBK Kan seperti itu logikanya Bapak Ibu ya Oke Nah sekarang kita masuk ke sini ya Nah inilah yang tahun 2022 ya Bahwasannya Bapak Ibu perlu perhatikan dulu sedikit disini Bahwasannya total formasi yang sudah diajukan Pemda Untuk data sementara itu 343631 Tapi saya yakin per hari ini sudah melebihi ini Bapak Ibu ya Sedangkan total kebutuhan nasional untuk P3K Termasuk guru agama itu 970.410 Baik kita coba simak dulu data sementara ya Nama-nama guru yang kami dapatkan datanya Di sini ada tertulis perkiraan ya Perkiraan urutan penempatan Jadi ini masih perkiraan ya Ini di wilak guru prioritas Jawa Tengah ya Belum sempurna Akan segera direvisi Jadi ceritanya ini Ini masih dalam tahap revisi ya Jadi Bapak Ibu jangan terlalu menjadikan patokan ini Karena ini masih bersifat perkiraan Yang resminya tentu dari instansi Jawa Tengah sendiri Seperti itu ya Tapi mudah-mudahan saja kalau misalkan ada nama Bapak Ibu yang dilihat disini Berarti mudah-mudahan saja nantinya penempatan yang sebenarnya itu juga seperti itu Jadi ini hanyalah sebatas perkiraan ya Perkiraan urutan penempatan ya Ini untuk P3K Guru prioritas Prioritas Satu ya di wilayah Jawa Tengah Jadi ini masih dalam tahap guru SMA dengan SMK Ini ada guru antropologi Guru bimbiang konseling Ini nama-nama gurunya Bapak Ibu guru sekalian ya Jadi Bapak Ibu bisa cek nama-nama disini Ini ada seni budaya Bapak Ibu guru sekalian Kemudian disini dibawa Ini kurang jelas ya Kurang agak buram sih sebenarnya ya Ini ada Pak Suparno Ini ada daftar nilainya juga Ini masih data mentah ya Belum direvisi Belum disempurnakan oleh pihak instansi di Jawa Tengah Bapak Ibu yang data kami dapatkan Ini guru IPS Jadi ini semua data belum ada yang guru SD Ini baru data sementara Urutan penempatan nama guru Itu di SMK Bapak Ibu ya SMK Ya SMK seperti itu Nah Bapak Ibu bisa perhatikan disini ya Guru Bahasa Indonesia ya Disini ada guru bahasa Indonesia Bapak Ibu guru sekalian ya Nah jadi seperti itu Nah silakan Bapak Ibu cek namanya Siapa tahu ada Tapi sekali lagi ini baru perkiraan Belum file resmi Seperti itu ya Nah jadi seperti itu Bapak Ibu ya Nah ini guru bahasa Inggris ya Guru bahasa Inggris disini ya Bapak Ibu ya Nah ini ada namanya Ini ada daftar nilainya Dan ini sekolah penempatan ya Jadi sekali lagi Ini masih bersifat sementara Sekali lagi ya Admin katakan ini masih bersifat sementara Bapak Ibu ya Nah jadi ini ada guru matematika ya Guru Guru matematika Ini ada nama gurunya Daftar nilai dan sekolah Sekolah penempatan Ini masih perkiraan sih sebenarnya Bapak Ibu ya Belum dikatakan valid 100% ya Jadi Bapak Ibu cek saja Ya disini Ya Bapak Ibu cek namanya Ini ada Ya Daftar namanya seperti itu Guru geografi Guru biologi Guru Ya tata busana Bapak Ibu ya Ya tata busana Ya Kemudian Teknik Guru teknik mesin ya Guru teknik ya Jadi ini SMK ya SMK dengan SMA Kalau SD Kami belum mendapatkan datanya Jadi Seperti itu Bapak Ibu ya Sekali lagi Ini Disini tertulis ya Data yang kami temukan Perkiraan Urutan penempatan P3K Guru prioritas 1 Di Jawa Tengah Jadi ini masih bersifat sementara Jadi seperti itu ya Jangan terlalu jadikan patokan Boleh diperkirakan saja Namanya saya perkirakan Bisa saja Meleset Tapi kalau misalkan nanti Di penempatan sebenarnya Bapak Ibu belum ditempatkan Itu sudah menjadi Resiko yang harus Bapak Ibu terima Dan kalaupun misalkan Bapak Ibu ditempatkan Di luar instansi ya Harus diterima Bapak Ibu ya Karena namanya Guru P3K Namanya ASN Siap ditempatkan Dimana saja Ya Jadi ini masih perkiraan Penempatan P3K Guru Prioritas di Jawa Tengah Oke mungkin Sampai disini informasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh